selamat menikmati apapun tetap alhamdulillah kan begitu ya kan seperti itu ini kasus lagi menyalahkan kondisi menyalahkan kondisi yang tadi kehilangan suami, kehilangan istri yang berikut kehilangan suami, yang lain kehilangan pekerjaan ini kasus zaman sekarang saya mau kasih obatnya malam hari ini wanipiro mau obatnya mau wanipiro loh serius ini obat yang gak mungkin tidak sembuh wah ini mulai mata memandang ke saya semua saya jamin pasti sembuh insyaallah kecuali jatahnya mati gak mungkin gak sembuh apa itu obatnya sabda nabi muhammad ucapan ucapan la hawla kamu jadi satu namanya alham paham maksudnya gak ya jadi ham itu apa ham bukan hak asasi manusia bukan sumpek tingkat tinggi apakah sumpek jenengan sudah tingkat tinggi wah sudah masyaallah sumpek tingkat tinggi ini udah peteng dedet udah bingung menghadapi hidup hidup segan mati takut jadi serba salah sumpek ya luar biasa obatnya ternyata gampang ini loh yang membuat Indonesia tuh saya yakin insyaallah selalu jaya selalu menang selalu tenang beda dengan yang lain karena Indonesia punya banyak guru punya banyak ulama punya banyak ustadz yang nyantai kemudian ngajar orang gak usah mumat gak usah ruwet ya yakin kamu akan dapat obat dapat kesembuhan ternyata obatnya adalah la hawla wala kuwata illa billah bu percaya gak sama nabi muhammad s.a.s bapak-bapak percaya tidak sama nabimu muhammad s.a.s jadi kalau kanjeng nabi s.a.s udah bilang itu obat jenengan mau pakai mikir atau iman iman atau mikir iman lah biasanya jenengan pakai iman atau mikir dulu mesti jawabannya iman ya iman tapi kan apa ya masuk akal apa ya masuk akal buang dulu pakai akal dibuang kita pakai iman dulu la hawla wala kuwata illa billah hadith ini udah kita denger mungkin bukan sekali dua kali pertanyaan saya hari ini berapa kali jenengan duduk khusyuk ucaplah hawla wala kuwata illa billah la hawla wala kuwata illa billah la hawla wala kuwata illa billah udah berapa kali saya kasih contoh kasus ya ayo yang saldonya tipis coba angkat tangan yang utangnya banyak coba angkat tangan utang saya banyak saya masih punya utang sekitar 4M jenengan kan gak banyak utangnya ayo yang utangnya banyak angkat tangan kok gak wani ngobo utang utang saya untuk ngurusi majestin masih 4M tapi saya nyantai nyantai saya saja utangmu baru segitu aja kok momentnya luar luar biasa kok gak angkat tangan kenapa gak punya utang masya Allah alhamdulillah ya yang istrinya ganyang gak usah angkat tangan masya Allah yang suaminya ganyang gak usah angkat tangan ini masing-masing punya problem ada yang dengan pasangannya dengan anaknya dengan orang tuanya dengan tetangganya dengan bosnya dengan karyawannya dengan rekan bisnisnya betul betul pertanyaan saya jenengan cari obatnya kemana ngakwa sih muncul gak ya ya Allah saya cari obatnya ke Allah kamu cari obatnya ke Allah kamu masih pusing gak mungkin orang yang cari obat ke Allah mesti tenang karena Allah gak pernah minta bayaran gak pernah minta bayaran selesai saya kasih contoh contoh kasus anu aja yang cetowelo-weloh ashabul kahfi terusir dari negaranya oleh situasi dan kondisi bukan diusir ya terusir artinya harus keluar dari negaranya karena situasi dan kondisi jalan capek istirahat di gua istirahat di di gua apa yang dilakukan ashabul kahfi nyusun strategi nyusun rentana apa tidur tidur la haula wala kuwata illa billah turu tidur hasilnya apa semuanya ditidurkan 309 tahun kenapa ditidurkan 309 tahun ini orang-orang baik yang membuat dia pergi dari negaranya adalah karena dia tidak bisa ibadah di negaranya maka dia pergi cari tempat untuk ibadah maka Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya tersebut dah kamu gak usah ikut-ikut kamu gak usah ikut ngurus kamu tidur saja biar aku yang urus ashabul kahfi tidur 309 tahun bangun melek langsung ke pasar ya ke pasar cari makan kemudian mau bayar ternyata uangnya antik maka dicurigai jangan-jangan ini mencuri dari musim kemudian mereka ingat dulu ada pemuda yang pergi meninggalkan negara karena tidak bisa ibadah tidak bisa ibadah subhanallah ternyata semua Allah ditidurkan 309 tahun suruh leren kamu bangun nanti sudah aku bereskan melek-melek kerajaannya udah berubah jadi kerajaan yang islami rajanya muslim adil rakyatnya rukun ashabul kahfi suruh nonton suruh lihat tuh hasilnya kamu gak ikut-ikut cuma tidur selesai paham maksud saya enggak ashabul kahfi contoh yang lain sayidatuna mariam alaih assalam sayidatuna mariam alaih assalam itu masalahnya lapar ya masalahnya lapar beliau duduk di kamar santai gitu dikir 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 makanan contoh yang lain lagi nabi musa alaih assalam ketemu laut masalahnya apa masalahnya kaumnya ya rojok nyebelin musa bagaimana musa kita akan dikejar sama firon pasti terkejar koyak firon dan bala tentaranya ngejar kita pasti sampai ini terus gimana bukannya menenangkan tambah manas manasi itu kan biasanya istri yang gak solihah kan begitu istri yang gak solihah saya yakin orangnya tidak hadir saya yakin ya bu ya istri yang gak solihah itu kan bukan menenteramkan suami tapi mirip bani israel yang gak solihah bani israel itu kan ngakunya setia bareng nabi musa betul gak setia bareng nabi musa begitu ketemu masalah kalimatnya apa lul kipie tuh firon ngejar kita pasti kita akan terkejar pasti kita akan terkejar bukan ngayem ngayem nabi musa jangan khawatir Allah bersama kita kita ini walaupun begini kan momen walaupun firon itu kuat gak akan bisa mengalahkan bala tentaranya Allah apakah begitu warah kita akan terkejar kita akan terkejar mirip ibu-ibu yang gak solihah yang gak solihah mas ini tanggal sudah tua sampai hari ini SPP anak belum kamu bayar piye mas ini beras sudah mau habis tinggal seliter besok mau makan apa ada gak uangnya piye mas mas piye mas piye ini wongi tekora hahaha ada ada yang model begitu jangan soedron jangan soedron ada yang tidak solihah kalau yang solihah lain mas jangan khawatir kalau tidak ada beras justru kita akan menjadi manusia luar biasa kenapa di bukan jeng nabi muhammad itu sama keluarganya tiga hari tidak makan gak jadi masalah itu nabi dan keluarganya tiga hari tidak makan tidak jadi masalah berarti kalau sampai kita tiga hari tidak makan pangkat kita pangkat keluarga nabi keren mas kapan menek sampai wongono masya Allah hadir nih orangnya hadir yang model begini hadir empuh tahun piro entah tahun berapa hadir orangnya ya hadir masya Allah ini loh bukannya kalau udah sama Allah itu mestinya tenang ala bi zikrillah hitamainul qulub hanya dengan ingat Allah jiwa jadi tenang lah kenapa kau gak tenang kenapa masih ikipie ikipie ini bagaimana terus harus bagaimana saya udah gak kuat aku udah gak sanggup yo pancen emang kamu sanggup sejak kapan pernah sanggup sejak kapan pernah kuat ini loh makanya sakit makanya sakit kalau mau sembuh itu gak kosek la haula wala kuwata illa billah la haula tidak ada kekuatan dalam arti kemampuan berfikir suka yisuh mikir-mikir kemampuan berencana gak isuh merencanakan gak bisa ya kemampuan untuk menyusun strategi gak bisa menyusun strategi gak kuat gak punya ya Allah la haula wala kuat dan kekuatan fisik gak punya kekuatan jasmani gak ada kekuatan ekonomi gak punya gak ada ya Allah walaupun punya duit walaupun punya sejuta rencana walaupun punya seribu semiliar pakar pakar la haula wala kuwata illa billah kecuali kalau diizinkan sama Allah kecuali kalau diberi petunjuk oleh Allah kecuali kalau direstui oleh Allah contoh jenengan pernah enggak punya komputer normal terus mati pernah padahal komputernya normal gak ada penyakitnya mati datengkan teknisi kata teknisi ini sehat komputernya gak ada masalah pernah enggak saya pernah komputer saya saya buat teknisi saya dadakan teknisinya yang pusing pak ini komputernya sehat kenapa dibawa ke rumah sakit maksudnya ke tempat pakar komputer teknisi komputer kenapa nah gak mau nyala sama teknisinya dicucukkan ini pak nyala yudah makasih saya bawa pulang sampai rumah saya colokkan saya pencet lagi mati saya bawa pergi ke teknisinya langsung tunggak nunda-nunda besok besok atau lusa mas mati kok gak mau nyala masa si pak iya colokkan lagi sama teknisinya nyala akhirnya teknisinya gak percaya pak saya gak percaya kalau gak nyala kalau gak nyala di rumah saya mau ikut sama bapak silahkan wah saya legong germatilas kapok mukapan biar lihat langsung gitu kan ya sampai rumah saya masih yang di depan kelurahan semanggi dicolokkan cetetkan mati kok mati ya teknisinya kamu kok bukan saya lah hawla walak kuwata illabila normal 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 gak harus ngerusak teknisinya yang nyolokkan sampai dia udah pusing gak nyala saya nanya mas udah pusing iya pak iya bes di lu tak wiriti saya bacakan wirdu sakron allahumma in ahadun aradhani tak wiriti man fatih ayat kursi su coba bismillah nyalakan dik muruk wah kelihatannya ini komputernya kesurupan masya Allah judulnya bukan kesurupan tapi Allah pengen ngasih tau habib novel iya bukan berarti kalau semuanya normal bisa jalan enggak ingat jalan itu atas izinku bukan izinnya listrik jalan itu atas izinku bukan izinnya hardware jalan itu atas izinku bukan izinnya tangenmu aku ada dimanapun lagi menung sodolali gak yang duit-duit melaku punya duit punya duit tengah jalan kerampokan kapok mau kapan kegaya sombong ya kita ikut sedih kalau ada orang kena musibah betul ya tapi malaikat dia ketawa kamu begitu masih untung sama Allah kamu dikasih peringatan berarti kamu bisa bisa yang kalau cinta pada seorang hamba dikasih uji ujian macam-macam bentuk ujiannya makanya kalau mau sehat di zaman covid ini dan zaman model apapun taruh di hati la haula wala kuwata illa billah meskipun kamu pegang mobil terbaik meskipun kamu pegang pesawat terbaik meskipun kamu pegang duit terbanyak meskipun kamu punya kekuatan terbesar ngomong sama jagad raya la haula wala kuwata illa billah aku gak bisa apa-apa saya gak bisa apa-apa yang lain gak bisa bantu saya yang bisa nolong saya cuma Allah la haula wala kuwata illa billah itu obat mesti hidupnya tenang nyaman senang akhirnya apa nyantai ngadepi apapun ngadepi penyakit santai orang sekarang ini kan fokusin mengkovat covid betul gak ya padahal penyakit kan macam-macam sehingga kalau ada orang yang sakit jantung gak dipikir kamu sakit apa jantung ah jantung alhamdulillah bukan covid saya ngorot jantung yang ngomong covid kece kecewa waras jantung ini mandek mati betul betul nih iya ada lagi yang sakit gagal ginjal mas sakitnya apa gagal ginjal alhamdulillah mas syukur mas bukan covid tak mungkin gunung gagal ginjal cuci darah lama-lama malekat insuril mati kalau covid itu menurut para pakar yang sembuh itu banyak kalau gagal ginjal yang gagal itu saya cuma ngomongkan itu loh ya ya insyaallah sehat semua amin boleh dilanjut lagi ini biar kita ini punya pikiran yang gak terpengaruh sama apapun la hawla wa la quada illa billah artinya apa jalankan syariat yang sakit jantung ya berobat yang sakit liver ya berobat yang sakit darah tinggi ya berobat yang sehat ya jogonan awamu kan begitu yang sehat jaga diri akhirnya menghindari covid kena jantung kenapa kaken pikiran saya itu heran sama orang zaman sekarang ini lebih takut kepada covid daripada takut sama mati paham jadi covid itu kita harus waspanda harus jaga kesihatan jalankan protokol kesihatan tapi ya jalani kehidupan sepuluhnya mas sepuluhnya pun gak kata hari rebu atau kamis jenihari salah satu sahabat saya dan tetangga saya di depan berpulang yang kita juluki mas mamang di depan sana meninggal masuk kubur hari kemis jadi malam jumat ada di alam kubur pertanda baik kalau kita ini berpikir ya berpikir seharusnya gini malekat israeli cedak tipunin kalau masih beroperasi cedak cedak ini kan habib novel sasaran berikutnya paham ya kenapa untuk urusan malekat israel kamu gak mikir seperti itu tapi kalau urusan penyakit kok mikirnya kayak gitu sehingga lebih takut sama penyakit daripada takut sama kematian terus habib yang betul bagaimana yang betul tadi jalankan syariat gak usah takut tapi itu namanya som sombong islam gak pernah mengajarkan orang som sombong gak boleh sombong na'udzubillah min dalik parkir di pinggir jalan contohnya kan gitu kan engkau gimana yang lemas mas barang hilang nangis ha ha ha